Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Naim Panca Di video kali ini kita akan sharing lagi mengenai informasi bantuan pemerintah Nah ini ada bantuan baru dari pemerintah Yang dikhususkan untuk masyarakat DKI Jakarta Lalu apa saja syarat dan ketentuan untuk bisa mendapatkan bantuan ini Pokoknya simak video ini sampai selesai Agar teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan bantuan sosial ini Bisa memahaminya ya Dan buat kalian yang baru saja gabung di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Karena kalau ada video baru kalian bisa mengetahuinya terlebih dahulu Dan langsung saja silakan disimak untuk syarat dan ketentuan Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial untuk wilayah DKI Jakarta Nah jadi pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bahwa ada pembukaan pendaftaran calon penerima bantuan sosial Yang ditujukan untuk wilayah DKI Jakarta Nah untuk pendaftarannya pun dibuka hari ini ya Mulai hari ini tanggal 7 Juni 2021 Sampai nanti tanggal 25 Juni 2021 Nah pendaftaran ini dilakukan secara online Melalui sistem FMOTM atau fakir miskin dan orang tidak mampu Hal ini atau berita ini disampaikan langsung oleh pemerintah Melalui akun resmi Instagram DKI Jakarta Tanggal 4 Juni kemarin Tepatnya hari Jumat ya Disitu menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui dina sosial Provinsi DKI Jakarta Kembali membuka pendaftaran DTKS Atau data terpadu kesejahteraan sosial Lewat sistem FMOTM Atau fakir miskin dan orang tidak mampu Yang dilakukan secara online Melalui atau mulai tanggal 7 sampai 20 Juni 25 Juni 2021 Namun untuk terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial Untuk wilayah DKI Jakarta tersebut Anda harus memenuhi beberapa persyaratan Agar bisa diterima sebagai salah satu penerima bantuan sosial Untuk wilayah DKI Jakarta tersebut Apa saja untuk syaratan ketentuan Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ini Nah silahkan disimak Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ini Teman-teman harus memenuhi kriteria Atau persyaratan sebagai berikut 1. Tidak bersetatus sebagai PNS atau ASN Atau TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD Serta bukan anggota DPR ataupun DPRD 2. Tidak memiliki kendaraan beroda 4 atau mobil 3. Tidak memiliki tanah atau lahan dan bangunan Dengan nilai objek pajak atau NJOP di atas 1 miliar 4. Sumber air minum rumah tangga bukan berasal dari air mineral atau bermerek 5. Dinilai miskin atau tidak mampu oleh masyarakat setempat Nah itu adalah beberapa persyaratan dan ketentuan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut Jika Anda merasa sudah memenuhi semua persyaratan di atas Anda bisa langsung mengikuti langkah-langkah sebagai berikut untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran Yang pertama dilakukan adalah mengunjungi situs yang sudah saya tulis di sini Yaitu fmotm.jakarta.go.id Kalian bisa mendaftar menggunakan HP atau browser yang ada di HP kalian Seperti Chrome ataupun Opera Mini Setelah kalian membuka situs tersebut Kalian diharuskan untuk membuat akun menggunakan email yang aktif Ini prosesnya kemungkinan sama seperti proses pendaftaran kartu prakerja Selanjutnya login menggunakan akun Anda Kemudian pilih menu input pendaftaran dan masukkan semua data diri Serta informasi rumah tangga Anda di dalam kolom yang sudah tersedia Di menu di situs fmotm.go.id Setelah proses pengisian atau penginputan data diri sudah selesai semua silakan klik simpan Dan perlu diketahui bahwa proses pendaftaran ini akan berlangsung sampai 2 hingga 3 bulan Yang meliputi proses pendaftaran hingga verifikasi data Jadi untuk melihat hasil dari pengumuman setelah kita mendaftar Itu bisa dilihat setelah 2 sampai 3 bulan ke depan Jadi kalian untuk wilayah DKI Jakarta silakan ajukan permohonan untuk bantuan ini Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya Untuk nominalnya sampai saat ini juga belum disampaikan berapa sih jumlah nominal yang akan diterima Setiap penerima bantuan sosial ini Kalau teman-teman mengalami kendala saat proses pendaftaran Silakan kalian menghubungi kelurahan yang ada di daerah kalian Dengan membawa KTP, kartu keluarga, dan surat pengantar RT atau RW bagi warga KTP non-DKI Berarti kalau misalkan di situ disampaikan bagi warga ber-KTP non-DKI Itu bisa mendaftar ya Karena di sini sampaikan seperti itu Mungkin bagi para pendatang bisa mendaftar bantuan ini Adapun untuk proses penerimaannya itu ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta Oke saya rasa itu ya untuk informasinya Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Saya Ahiri Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!